Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro mbak bro selamat datang kembali di channel konten kreator Oke jadi pada kesempatan kali ini konten kreator akan berbagi tips atau pencara yaitu cara menyembunyikan file video ataupun foto di HP Samsung jtubram jadi ketika seseorang meminjam HP kita dia akan melihat-melihat di galeri Bagaimana cara agar video ataupun foto di galeri tidak terlihat ataupun tampil Oke jadi kali ini konten kreator akan berbagi caranya jadi cara yang pertama kita langsung saja masuk ke pengaturan klik seperti ini setelah itu kita Scroll ke bawah kita pilih layar kunci dan keamanan kita Scroll lagi kita pilih folder aman jadi folder aman di sini gunanya untuk menyembunyikan file penting jadi ini menyangkut masalah privasi data pribadi agar seseorang yang melihat galeri kita baik teman ataupun siapa saudara ataupun seorang lain jadi tidak akan melihat yaitu video ataupun foto penting di HP kita jadi tutorial kali ini khusus dibuat untuk HP Samsung jtubram oke jadi terlebih dahulu Mas Bro Mbak Bro harus membuat yaitu Samsung akun agar dapat menggunakan yaitu fitur folder aman untuk menyembunyikan file video ataupun foto jadi setelah itu kita bisa pilih yaitu masalah kunci kita bisa atur yaitu menggunakan kata sandi ataupun pin setelah kita sudah membuat kita akan diarahkan langsung yaitu ke folder aman di sini nah kebetulan ini konten kreator sudah membuatnya dan untuk masuk diperlukan yaitu harus memasukkan kata sandi oke coba kita kembalikan jadi coba caranya seperti ini kita geser nah disini kan tidak terlihat folder amannya untuk cara menampilkan kita tarik yang atas sini tarik ke bawah ini seperti ini setelah itu kita klik saja folder aman nah disini otomatis akan muncul nah seperti ini sudah muncul itu kita mas masukkan yaitu kata sandi ataupun pin hai 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 setelah itu kita klik saja selesai otomatis akan terbuka nah disini kita pilih gallery untuk menyembunyikan file video ataupun foto yang kita menyembunyikan nanti disini dari gallery kita pindahkan ke folder aman oke setelah itu kita kembalikan coba kita mulai kita masuk ke gallery biasa nah konten kreator akan memindahkan yaitu ini ikon konten kreator caranya yaitu dengan cara kita tekan seperti ini setelah itu kita klik ikon titik tiga sebelah pojok kanan atas kita klik setelah itu kita pilih pindahkan ke folder aman disini nah otomatis akan memindahkan nah bisa dilihat sudah terpindahkan sudah tidak terlihat di gallery utama setelah itu kita kembalikan coba kita masuk ke folder aman kita klik seperti ini nah disini kita klik gallery kita lihat nah ini sudah terpindah ikon konten kreator yang tadi konten kreator pindahkan dari gallery ke folder aman setelah itu kita kembalikan untuk menguncinya yaitu cukup mudah kita klik saja ini ikon gembok untuk mengatur masalah kunci kita bisa rubah menggunakan kata sandi ataupun pin yaitu kita klik saja ikon titik tiga sebelah pojok kanan atas kita klik seperti ini kita pilih pengaturan nah disini kita bisa pilih tipe kunci menggunakan kata sandi ataupun pin ini kita bisa atur ini akunnya konten kreator disini bisa tambahkan akun nah setelah itu kita kembalikan saja kita langsung kunci yaitu kita klik saja ikon gemboknya sebelah kanan atas kita klik seperti ini otomatis akan terkunci coba kita masuk nah ini kita coba masuk nah otomatis kita harus memasukkan kata sandi jadi itu tadi bagaimana jadi otomatis ketika seseorang akan membuka tidak akan bisa dikarenakan harus memasukkan yaitu kata sandi ataupun pin setelah itu kita kembalikan saja kita sembunyikan folder amannya caranya cukup mudah kita tarik saja yang atas ini kita tarik ke bawah setelah itu kita klik saja ini ikon folder amannya atau kita bisa klik tulisan folder aman ini kita klik saja sembunyikan folder aman nah disini kita klik setelah itu kita klik selesai setelah itu kita coba kembalikan kita lihat hasilnya seperti apa masuk nah sudah tidak terlihat lagi folder amannya otomatis sudah tersembunyi Oke Mas Bro Mbak Bro jadi itu tadi caranya cara menyembunyikan file video ataupun foto di hape Samsung YouTube Prime semoga video kali ini bermanfaat khususnya Mas Bro dan Mbak Bro yang sudah menonton video ini jangan lupa untuk like video ini dan komen di bawah jangan lupa dukung channel ini supaya kita berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya dibawah jangan lupa klik juga icon loncengnya Oke Mas Bro Mbak Bro sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati